Jadi, hipnoterapi itu adalah suatu terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Nah, kondisi hipnosis itu apa sih? Kondisi hipnosis itu adalah di mana suatu pikiran di area kritisnya, di pikiran tersebut, tidak lagi menyaring atau memfilter atau menolak sugesti dari terapisnya. Sehingga dalam kondisi hipnosis ini, apa yang dikatakan oleh terapis akan lebih mudah direspon oleh klien. Hal ini akan memudahkan proses perubahan terjadi. Kalau biasanya dalam kondisi normal atau kondisi non-hipnosis, seseorang akan mengkritisi, akan menyaring, akan memfilter saran, atau mungkin petunjuk dari terapis untuk misalkan membayangkan, merasa, dan sebagainya. Sehingga ini bisa menghambat dari proses terapi itu sendiri. Dalam kondisi hipnosis ini akan jadi berbeda karena filternya tidak terlalu mengkritisi. Apapun yang disarankan oleh terapis akan direspon dengan baik. Kondisi hipnosis sendiri itu bisa dikatakan atau disebut dengan kondisi trans. Kondisi trans ini bermacam-macam. Kondisi trans itu adalah ketika, ya kondisi trans itu adalah ketika, pikiran bawah sadar bekerja dengan maksimal. Kondisi trans ada dua tentunya. Yang pertama adalah ketika pikiran sadar itu non-aktif. Sedangkan bentuk yang kedua dari trans adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar bekerja beririsan atau beriringan. Contoh, ketika Anda naik mobil, Anda bisa nyanyi, Anda bisa mungkin lihat kanan, lihat kiri, Anda bisa mungkin kadang-kadang melamun atau mendengarkan musik, tapi tangan Anda, kaki Anda bekerja secara otomatis. Itu berarti ada dua fungsi pikiran yang bekerja secara bersamaan, yaitu pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. So, trans itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begitu. Hipnosis itu tidak sama dengan tidur. Kalau tidur, itu ya tidur. Tapi kalau hipnosis, itu adalah kondisi di mana terhubungnya pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar. Kalau misalkan pikiran bawah sadar tidak bisa diakses, maka itu tidak memungkinkan untuk dilakukan hipnoterapi. Nah, kondisi hipnosis itu tidak sama dengan tidur. Kalau Anda tidur, ada suara dari luar, itu Anda tidak mendengarkan. Tapi kalau dalam hipnosis, Anda masih bisa mendengarkan semuanya. Anda masih bisa sadar sepenuhnya. Bahkan Anda bisa merespon kata-kata dari terapis dengan sangat-sangat baik. Bahkan, memiliki kesadaran yang luar biasa. Kesadaran yang bisa mengakses memori-memori yang dalam kondisi sadar itu tidak muncul. Dan respon-respon yang tidak bisa diakses dalam kondisi sadar, maka dalam kondisi bawah sadar, akan bisa diakses. Contohnya, bisa membanggil ingatan-ingatan yang tersembunyi, bisa merasakan sesuatu dengan nyata, tangan Anda dibayangkan menjadi kaku, misalkan Anda merasakan kaku beneran, dan sebagainya. Jadi sebenarnya, hipnosis itu tidak sama dengan tidur. Banyak klien-klien atau orang-orang yang tidak tahu tentang hipnosis itu takut. Kalau di hipnosis, nanti dia tidak bisa bangun. Dia tidak bisa mengeritakan diri. Kalau misalkan diminta untuk menceritakan hal-hal yang sifatnya privasi, dan itu bisa membuat rahasianya terungkap, dia tidak mau. Karena dia merasa, nanti takutnya saya tidak sadarkan diri. Nah, ini adalah anggapan yang keliru, bahwa ketika dalam kondisi hipnosis, Anda sadar sepenuhnya, Anda mengendalikan diri sepenuhnya, bahkan Anda bisa meminta untuk berhenti, Anda mau ke kamar kecil, misalkan, itu bisa. Anda mau menggaruk-garuk tangan, misalkan, itu bisa. Dalam hipnoterapi yang saya lakukan, klien saya izinkan untuk mengintrupsi. Kalau misalkan dia tidak nyaman, kalau dia merasa mau minum, kalau dia merasa mau batuk, silahkan untuk diintrupsi, nanti akan kita lanjutkan dengan proses dari sebelumnya. Jadi, itu akan lebih memudahkan. Jadi, saya ingin menggariskan bahwa orang yang dihipnosis itu sangat bisa mengendalikan diri. Mungkin sebagian dari Anda berpendapat bahwa hipnosis itu adalah pendekatan yang mungkin terlalu mainstream gitu ya. Banyak dilakukan orang-orang yang mungkin tidak memiliki pendidikan psikologi, atau dilakukan oleh mungkin saman atau dukun gitu ya. Tapi begini, kalau kita berpendapat bahwa hipnosis itu tidak ilmiah, maka mungkin kita mencarinya di Indonesia. Jurnal-jurnal penelitian-penelitian di Indonesia mungkin tidak banyak membahas tentang hipnosis atau hipnoterapi. Sehingga kita menyimpulkan mungkin hipnosis ini tidak ilmiah. Tapi, kalau Anda melihat, Anda cari di Google, Journal of Clinical Hypnoterapi misalkan, itu akan banyak sekali muncul penelitian-penelitian dari berbagai negara yang meneliti tentang efektivitas hipnoterapi. Bahkan, hipnoterapi juga sudah diterima di medis, keperawatan, di psikologi, di luar sana. Jadi, Anda caranya untuk membuktikan bahwa hipnosis ilmiah atau tidak, itu mudah sekali. Ketik di Google, Journal of Clinical Hypnoterapi. Anda akan mendapatkan ratusan, bahkan ribuan, jurnal-jurnal yang membahas tentang hipnoterapi. Itu cara yang mudah. Ketika kita melakukan hipnoterapi, kita perlu belajar tentang tahapan-tahapannya secara benar. Meskipun, ya, mengkondisikan klien dalam kondisi hipnosis itu banyak cara, akan tetapi dalam hipnosis formal kita ada beberapa tahapan. Dimulai dari induction atau induksi. Ketika kita melakukan induksi, maka sebenarnya kita memindah kesadaran klien dari kesadaran non-hipnosis ke kesadaran hipnosis. Dari situlah, nanti kita akan lakukan treatment-treatment selanjutnya. Tetapi dalam kesadaran hipnosis yang pertama kali dipindah, non-hipnosis ke hipnosis, itu perlu pendalaman. Nanti kita lakukan yang namanya dipening. Kita bisa menghitung 10-1 pada tiap hitungan. Dia akan merasa lebih rilek, jauh lebih rilek lagi. Nanti ada pada kondisi hipnosis atau kondisi trans yang lebih dalam lagi. Maka di situ setelah dilakukan di pening, kita lakukan yang namanya suggestion atau sugesti. Nah, sugesti-suggesti ini banyak yang dipahami orang hanya mengucapkan kata-kata lalu itu akan membuat orang itu berubah. Nah, ini hal yang salah. Karena sugesti itu tidak hanya diucapkan sebagai sugesti langsung, tapi sugesti-suggesti yang menstimulasi. Menstimulasi pikiran bawah sadar klien untuk lebih terbuka, lebih bekerja, dan lebih belajar. Belajar tentang hal-hal yang baru. Misalkan, memahami kembali masa kecilnya. Memahami kembali tentang bagaimana dia memandang masalahnya. Memahami kembali tentang pikirannya dan perasaan-perasaannya sendiri. Nah, itu perlu dibantu dengan kata-kata atau kalimat terapis, ini yang dinamakan sugesti, sehingga nanti akan direspon pikiran bawah sadar dengan lebih baik. Dan terakhir, nanti ada terminasi atau pengakhiran, dan klien akan kembali ke pikiran sadarnya. Jadi, sebenarnya tidak sulit kalau kita memahami dengan benar. Bagaimana tahapannya, kita memahami apa itu trans yang sebenarnya. Banyak nih ya, teman-teman yang baru belajar hipnoterapi, dia akhirnya menyerah karena tidak bisa membawa kliennya ke dalam kondisi trans. Padahal kondisi trans itu perlu dipelajari. Kalau dia tidak pernah masuk ke dalam trans, maka dia harus belajar. Kita perlu mengajarinya setahap dengan ini, setahap. Namun ada cara lain untuk membawa klien dalam kondisi trans dengan sangat cepat, dengan kondisi klien seperti apapun, kita bisa membawanya dalam kondisi trans. Karena trans itu perlu kita pahami, tidak harus selalu dengan pikiran sadar yang non-aktif. Tapi juga bisa dengan pikiran bawah sadar, dan pikiran sadar bekerja beriringan. Itu sudah cukup untuk dilakukan hipnoterapi secara benar, dan dampaknya pun sama. Bagi Anda yang ingin belajar hipnoterapi, silakan cari jadwal saya yang terdekat. Nanti kita akan bertemu, kita akan membahas tentang hipnoterapi secara mendalam, secara benar definisinya, sehingga Anda tidak terjebak pada pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang salah. Kalau misalkan Anda adalah seorang psikolog, Anda perlu sekali belajar ini, karena teknik ini akan membuat Anda bisa membantu klien dengan sangat cepat sekali, perubahan yang sangat signifikan sekali, dan tentu saja Anda akan merasa lebih nyaman dan mudah memakainya. Kalau Anda seorang dokter, psikiater, perawat, atau trainer, atau coach, atau mungkin bahkan penjual, bahkan business owner sekalipun, Anda perlu belajar ini, karena Anda bisa juga mengobati diri Anda sendiri, membuat pikiran Anda lebih baik lagi, dan hal-hal yang lain yang baik, yang bisa Anda dapatkan dengan belajar hipnoterapi. So, tidak usah nunggu lama-lama, silahkan cari jadwal terdekat saya, dan hubungi saya lewat media yang saya share video ini.